Hai narasi people yang manis, narasi pagi akan ngasih kamu serapan informasi. Kali ini bersama aku, Satyadi. Beberapa daerah udah mengumumkan upah minimumnya nih. Kemudian sejumlah korban pelecehan seksual di kampus mulai angkat bicara. Dan Justin Bieber diminta tak tampil di Arab Saudi. Lalu ada kabar lockdown di beberapa negara dan BTS yang dapat penghargaan lagi. Yuk kita simak selengkapnya. Sejumlah provinsi udah mengumumkan kenaikan UMP. Ya meskipun rata kenaikan secara nasional cuma 1,09 persen. Boleh nih kita intip berapa sih besarannya? Tiap provinsi tentunya punya kenaikan yang berbeda tergantung kebijakan Pemdanya. Mulai dari yang paling tinggi, DKI Jakarta. Minggu 21 November 2021, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan UMP 2022 ada di angka 4.453.935 rupiah. Angka ini naik 0,8 persen atau 37.749 rupiah dari besaran UMP 2021. Cukuplah ya buat nambahin beli kopi susu ala jaksel. Kesokan harinya, Senin 22 November 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui bahwa Pemda DKI Jakarta tak bisa memuaskan semua pihak. Pernyataan ini merespons demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis lalu. Beda provinsi, beda besaran kenaikan. Di daerah dengan UMP terendah daerah istimewa Yogyakarta, UMP 2022 naik jadi Rp1.840.951 rupiah, naik sebesar Rp75.915 rupiah atau naik sebesar 4,30 persen dibanding UMP 2021. Lumayan buat makan yang keringan. Daerah lainnya? Nih, ada 26 provinsi yang sudah mengumumkan besaran kenaikan UMP 2022. Tetap aja, kenaikannya cuma sekitar Rp20.000-70.000 rupiah. Cukup nggak ya buat beli berbagai kebutuhan yang bakal terus naik-naik ke puncak gunung karena inflasi? Setelah Permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual terbit, korban pelecehan di sejumlah kampus mulai angkat bicara satu per satu. Kepada majalah Tempo, ada dua alumni Universitas Indonesia yang mengaku pernah mengalami kekerasan seksual oleh guru besar ilmu politik Burhan Jabir Magenda. Terkait dugaan ini, Sekretaris UI Agustin Kusumayati pun angkat bicara yang menjelaskan bahwa UI punya kode etik terkait pencegahan kekerasan seksual dan terbuka terhadap komunikasi lebih lanjut. UI juga akan mengupayakan penyelesaian semua kasus kekerasan seksual demi menghormati hak-hak korban. Dugaan kekerasan seksual ini viral lewat sebuah utas di Twitter. Disebutkan pula bahwa kasus kekerasan seksual ini sudah menjadi bahan pembicaraan di kampus selama bertahun-tahun. Hope Helps UI mencatat, ada 30 laporan kekerasan seksual di UI dalam kurun waktu Juni 2020 hingga Mei 2021. Tak cuma UI, beberapa mahasiswa dari kampus lain pun ikut speak up soal ini. Ada Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni Bali yang menerima 29 laporan dugaan kekerasan seksual dari Universitas Udayana, pelecehan seksual di Universitas Diponegoro, dan bisa jadi kasus pelecehan seksual di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kediri pada Agustus lalu kembali mencuat ke permukaan. Masalah kekerasan seksual di kampus sudah separah ini lho. Heran sama yang masih menolak permindikbud tentang penjagaan kekerasan seksual. Hattice Cenkis, tunangan mendiang jurnalis Jamal Khashoggi meminta Justin Bieber tak tampil di form lawan Saudi Arabian Grand Prix. Kenapa ya? Permintaan ini disampaikan melalui surat terbuka di Washington Post pada Sabtu 20 November 2021 waktu setempat. Dalam surat terbuka itu, Hattice terus menesak pelantun lagu Baby tersebut untuk tidak tampil dalam acara itu. Tertulis, jangan bernyanyi untuk pembunuh Jamal. Tolong angkat bicara dan kutuk pembunuhnya, Mohammed bin Salman. Suaramu akan didengar jutaan orang. Sebagai informasi, Jamal Khashoggi merupakan kolumnis Washington Post dan kritikus rezim kerajaan Arab Saudi yang dibunuh pada 2018. Dalam sebuah laporan intelijen Amerika Serikat, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman disebut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Bieber bukan satu-satunya artis yang akan bernyanyi di arena Balap F1 pada minggu 5 Desember 2021 mendatang. Beberapa artis lainnya yang dijadwalkan tampil adalah ASAP Rocky, DJ David Guetta, Tiesto, dan Jason Derulo. Ini jadi satu dari banyaknya tanda kalau Arab Saudi selangkah lebih terbuka. Belum lama ini Arab Saudi juga telah membentuk Liga Sepak Bola Putri dalam sejarahnya. Namun catatan kelam soal hak asasi manusia masih membayangi. Hmm, begitu ternyata. Kalau menurut Narasipipal gimana? Sebaiknya Jason Bieber dengerin surat terbuka itu nggak? Eropa kembali jadi epicentrum pandemi dunia. Austria jadi negara pertama di benua itu yang kembali memperlakukan lockdown. Melansir BBC, Sabtu 20 November 2021, Kanselir Alexander Schellenberg mengatakan lockdown akan berlangsung maksimal 20 hari dan telah dimulai Senin kemarin 22 November 2021. Warga Austria tak lagi diizinkan meninggalkan rumah kecuali bekerja, belanja kebutuhan pokok, dan olahraga. Kebijakan lockdown total ini jadi upaya terakhir karena kasus yang membludak yakni 1.049 orang per 100.000 orang dalam satu minggu terakhir. Austria juga mencatat rekor 15.809 kasus dalam populasi di bawah 9 juta orang pada 20 November 2021. Di tengah kenaikan kasus, sejumlah negara di Eropa justru diguncang demo anti-lockdown dan anti-vaksin. Demonstrasi ini tak jarang berujung bentrok antara massa pendemo dengan aparat keamanan setempat. Aksi protes ini terjadi di Austria, Belanda, Belgia, Kroasia, Perancis, hingga Italia. Tuh, jangan sampai kita bernasib sama kayak mereka ya. Hati-hati dengan jebakan libur akhir tahun. Siapa yang bantengin American Music Awards 2021? Ada momen langkah boy band dua generasi lho. American Music Awards 2021 baru aja usai digelar di Microsoft Theater di Los Angeles Minggu 21 November 2021 waktu setempat. Di sana ada 29 piala yang diberikan di ajang musik tahunan tersebut. Ada penyanyi muda kesayangan anak TikTok Olivia Rodrigo yang berhasil mengantongi piala dari tujuh kategori. The Weeknd juga gak mau kalah. Solois Kanada ini berhasil menyabat penghargaan di enam kategori. Selain penyanyi kenamaan Amerika Serikat, Asia juga gak mau kalah. Boy band fenomenal BTS juga menyapu bersih tiga nominasi di ajang AMA 2021. Rap monster CS berhasil membawa pulang favorite duo or group, favorite pop song, dan nominasi bergengsi Artist of the Year. Gak cuma itu, BTS bahkan bertemu dengan boy band legendaris asal Amerika, New Kids on the Block. Momen ini dinilai langkah karena mereka adalah boy band dengan popularitas tertinggi di generasinya masing-masing. Kalau BTS lahir di generasi kita, tau dong New Kids on the Block generasinya siapa? BTS ini gak bosen-bosen ya menyebabkan penghargaan di banyak ajang. Pasti para ARMY bangga. Oh iya, selamat juga untuk seluruh pemenang ya. Itu tadi, 5 sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacuah. Sehat selalu kawan, sampai jumpa! Sampai jumpa!